Oke, kembali lagi bersama saya Tau Coding. Pada kesempatan kali ini, kita akan lanjut untuk menambahkan fitur delete. Nah, gimana caranya? Mungkin kita balik lagi nih ke backend. Dan di sini kita menggunakan cara yang sama. Jadi, teman-teman, kita tinggal find ID yang ada di sini. Kemudian kita tinggal memanggil delete. Dan tinggal kita return aja nih, teman-teman. Seperti ini. Return. Dan di sini kita kasih empty saja. Empty object. Kemudian kita kasih tau di sini. Deleted. Sakses kulit. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi, untuk ngedelete itu simple banget. Codingan bagannya. Hanya-hanya, di frontend ada beberapa yang harus kita handle. Jadi, di sini kita kembali lagi ke frontend, teman-teman. Jadi, kita udah punya fitur edit ya, kemarin. Dan di sini kita mau nambahin yang versi delete-nya. Gimana caranya? Oke, nah di sini kita tinggal bikin satu lagi di sini, namanya fonts handle delete. Oke, kemudian di sini dia menerima apa aja gitu. Dia menerima satu parameter berupa ID. Kemudian apa sih yang dia lakukan? Jadi, aku bikin di sini. const filtered book, kira-kira seperti ini, filter book, sama dengan books.filter, gimana item, item ID, tidak sama dengan ID. Oke, sehingga dia hanya menyisakan buku-buku yang gak diaput. Kemudian kita set book di sini. Nah, sebelum hal ini terjadi, kita harus melakukan request kembali-bukan dulu. Jadi, teman-teman, kita popas aja ini dulu. Kita popas. Oke. Kemudian kita kirimkan, const data what get books, kira-kira seperti ini. Kemudian sama, jadi kita harus mengirim ID ya, teman-teman. Oke, jadi di sini kita harus nambahin ID. Kira-kira seperti ini. Kemudian kita ganti metodenya jadi delete. Oke, dan di sini kita gak butuh data. Dan kita save aja. Kira-kira seperti ini. Oke. Dan langkah berikutnya adalah, kita harus nambahin asing, jangan lupa. Kemudian handle delete book, itu kita pas sebagai prop pada book list. Seperti ini. Kira-kira seperti ini. Oke. Kemudian di bagian book list, kita tinggal naruh di sini, on-click. On-click. Oke. Kita tinggal nampilin di sini, handle delete book, kemudian book. ID. Kira-kira seperti itu. Nah, sekarang di sisi front end, kita tinggal menghapus yang kita gak butuh. Misal, saya mau menghapus yang ini. Klik delete nomor 20 ya. Kuhapus, klik. Nah, di sini kita dapat error, karena ceritanya handle delete book belum kita turunin. Oke. Jangan lupa diturunin. Oke. Kita coba hapus lagi. Delete. Tuh, datanya terhapus. Oke. Dan, parah lah. Aku mau hapusnya CC. Klik delete. Tuk. Tuh, datanya juga terhapus. Dan jika kita inspect. Dan kita lihat di bagian netbook, kita hapus yang tambah, klik. Tuh, kita ngirim ke delete, dan itu book delete successfully. Nah, jadi teman-teman bisa melihat di sini, dan kalau misal kita refresh, itu datanya tetap sama jumlahnya, sesuai dengan yang sudah kita hapus. Jika sudah terhapus di front end, di bagian juga ikut terhapus, gitu. Nah, di sini ada satu lagi yang perlu kita tambahkan untuk live improvement. Jadi, sebelum delete, kita harus nanyain konfirmasi, gitu, teman-teman. Apakah kita mau menghapus atau enggak, gitu. Oke. Jadi, kita harus nanyain dulu, nih. Kira-kira mau hapus atau enggak, gitu. Nah, jadi di sini, teman-teman. Dan, aku punya satu code untuk ngebikin satu modal untuk confirmation itu tadi. Tapi cukup lama ya bikinnya. Jadi, bagusnya gimana ya handle dalam book-nya ini. Mungkin kita bikin confirmation sederhana aja, ya. Confirm, confirm.js. Aku lupa gimana cara makanya confirm. Ketika di klik confirm, dia nanti bakal ngeloncurin codingnya. Oke. Jadi, di sini kita tinggal nambahin confirm. Kita bikin are you sure want to delete this data, gitu. Nah, kemudian kalau misalnya kita lanjut lagi di sini. Kita klik delete. Nah, dia nanya. Tapi kalau kita cancel, dia terakhir. Nah, ini masalahnya. Ketika kita cancel, dia masih jalan. Jadi, kalau confirm, kita lihat. Dia message. Harusnya dia nggak ngejalanin yang di bawah ini. Kita coba tengok dulu di sini. Confirm, merencu. Every click OK. Otherwise, false. Oke. Kita coba tampung dulu di sini. Pond is OK. Sama dengan. Jadi, kita bikin dulu di sini. If. Jika OK. Maka yang ini kita eksekusi. Dan jangan lupa nih kita wrap di try and catch. Kira-kira seperti ini. Oke. Dan harusnya bisa ya. Kita coba lagi. Kita coba. Mau hapusnya coba lagi. Kita cancel. Oke. Kodenya nggak tereksekusi. Kalau kita cancel. Tapi kalau kita klik OK. Tuh. Kodenya tereksekusi. Oke. Nah. Jadi, kira-kira seperti itu ya teman-teman. Cara kita nge-handle. Jika terjadi suatu. Kita ingin melakukan action. Yang memang penting gitu. Seperti melakukan penghapusan data. Kita harus konfirmasi dulu ke user. Kira-kira seperti itu. Jadi, overall seperti itu aja. Untuk delete. Terima kasih sudah bersama dengan Tau Coding. Stay tuned. Dan see you next tutorial. Terima kasih sudah menonton.